selamat datang di channel altair gaming dan di video kali ini saya bakalan membuat perbandingan game open world lagi ya coy udah lama banget gak bikin nih perbandingan coy serius udah lama banget oke jadi saya udah lama banget ini gak bikin ya konten perbandingan ini udah hampir satu abad kali ya anjay garing oke jadi kali ini saya bakal ngebandingin dua game open world buatan game love coy yaitu gangstar west coast hustle alias gangstar 1 dengan gangstar miami vindication alias gangstar 2 bang lu tau dari mana itu gangstar 1 dan gangstar 2 simple coy kalau kalian ekstrak file gamenya bakal keliatan tulisan file gangstar 1 dan gangstar 2 selain itu kedua game ini merupakan game gangstar pertama coy gimana sih nah tapi untuk video kali ini saya gak bakal kasih skor kayak biasanya karena gangstar 2 ini jauh lebih bagus daripada gangstar 1 coy jadi udah ketauan siapa pemenangnya ya oke tapi di video kali ini saya bakal kasih tau kemiripan diantara kedua game tersebut oke jadi gangstar 1 menceritakan tentang pitak seorang gangstar yang suka merampok di Los Angeles bukan pitak botak ya tetapi karena banyak yang gak suka sama dia banyak preman lain yang incer nyawanya sampai sampai dia harus kehilangan nyawa sahabatnya nah dari sinilah dia ingin membalaskan dendam atas kematian temannya dengan mencari dulu siapa biang kerok yang bersembunyi di gemerlap kota Los Angeles nah untuk jalan cerita gangstar 2 ini menceritakan tentang Johnny Gainesville seorang sipir penjara yang mencari adiknya yang diculik di Miami coy jadi ada orang yang gak seneng sama si Johnny ini coy bukan Johnny Sins ya nah jadi keduanya ini sama-sama mencari orang yang gak seneng sama si karakter utama coy nah tapi menurut saya pembawaan ceritanya gangstar 2 ini lebih bagus daripada gangstar 1 ditambah animasi cutscene gangstar 1 yang terlalu monoton dan ada bugnya yaitu suka jatuh sendiri masalah ini mah kagak perlu dipertanyakan lagi bro grafis dari gangstar 2 jauh lebih bagus, lebih smooth, lebih modern ketimbang gangstar 1 kalian bisa lihat perbandingan di antara kedua game di video ini untuk kontrol ya gangstar 2 mempunyai kontrol yang lebih advance dan lengkap ketimbang gangstar 1 selain itu kontrol menembak gangstar 1 ini belum support auto aim seperti sequelnya ya sebenernya sih sama-sama auto aim sih tapi gangstar 1 ini kalau mau nembak harus tap-tap dulu musuhnya baru bisa ketembak coy kalau gangstar 2 sekali mencet tombol tembak juga langsung ketembak gak pernah ditolak di gangstar 1 kita belum bisa lari cepat alias sprint, melompat, bahkan parkur ya tombol buat sprintnya aja kagak ada, gimana mau lari bau geng selain itu menurut saya animasi berjalan dan berlari yang bukan sprint di gangstar 1 ini masih belum bagus ya ya kalau dilihat-lihat animasinya kayak orang kebelet boker nah berhubung di gangstar 1 belum ada senjata jarak dekat jadinya kita hanya bisa mukul pakai tangan kosong coy beda sama gangstar 2 yang udah ada tongkat baseball nah tapi sayangnya animasi memukul di gangstar 1 ini masih monoton jadi cuman ada satu gaya pukulan dan tendangan yang sama coy sebenernya sih animasi gangstar 2 juga hampir sama cuman berhubung dia udah ada tongkat baseball ya jadi gak terlalu monoton coy selain itu animasi gangstar 2 juga lebih sebut lah ya seperti yang saya bilang tadi kita kalau mau nembak itu belum auto aim coy di gangstar 1 harus tap 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 dulu selain itu animasi menembaknya sebenernya sih gak terlalu beda jauh sih cuman ya sama kayak tadi gangstar 2 punya animasi yang lebih smooth dan lebih menarik oh iya kalau nembak di gangstar 1 itu menurut saya terlalu lock sama musuhnya ya jadi kameranya itu susah buat digerakin saat nembak coy ini nih ini bagian menarik jadi di gangstar 1 ini ada fitur di setting dimana kita bisa mengatur letak dan ukuran tombol di game kita sendiri coy sedangkan gangstar 2 ke atas fitur ini dari langit coy wah sayang banget ini padahal oleh karena itu gangstar 1 berhak mendapatkan 1 skor yeeey 1 skor doang tapi untuk ukuran mapnya keduanya memiliki ukuran yang kecil banget coy untuk ukuran game open world bertema gangstar kayak gini tapi gangstar 2 punya ukuran map yang lebih besar coy selain itu di gangstar 2 design mapnya ini lebih indah dengan adanya bangunan yang bisa kita masukin seperti stasiun monorail, gudang pelabuhan, dan gudang babi oke asasin mungkin segini dulu aja untuk video kali ini menurut saya meskipun gangstar 1 ini game android yang jadul banget tapi ini game masih enjoy banget coy buat dimainin terutama untuk pecinta game GTA atau gamer open world saya mohon maaf jika ada kesalahan di video kali ini dan tolong diperbaiki di kolom komentar dengan sopan dan gaul nanti kita bakalan bahas sama-sama coy dan sekali lagi saya mohon maaf jika saya ini orang yang terlalu random karena kerandoman adalah keahlian saya saya pamit dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time and don't forget to enjoy the crit